Baru kemudian imunisasi Imunisasi yang paling penting adalah Kita ajarkan kepada mahasiswa Tidak menghafal seluruh vaksin ini Tivoid HPP tidak akan keluar Dalam ujian Yang penting adalah Hepatitis B, polio, BCG, DPT HIV Kemudian MF Kita tidak ada MMR MMR kita import Nah jangan belajar yang melebihi dari kompetensi Dan ingatkan kepada mahasiswa kita DPT, HIV itu tidak ada lagi yang sendiri Tentunya dia ada dalam bentuk pentabio Jadi kalau ujian Jangan sampai mahasiswa kita itu menyuntikkan DPT Mikir dia DPT lagi Jadi selalu nanti pada waktu KKD Ingatkan bahwa kita tidak ada lagi Punya vaksin Kalau hepatitis B ada unijek ya Untuk bayi baru lahir Tapi begitu ujian Jangan sampai mahasiswa kita itu Kecarian ini loh Hepatitis untuk ulangan Tidak ada dalam hepatitis 1 Dia harus Jumpa dengan Pentabio Ingatkan mahasiswa kita itu Tidak lagi Mau berapa kali suntikan ini Ini dia Vaksin DPT Sama hepatitis B itu sudah berkombo Berkombo dengan HIV Jadi tidak ada lagi ujian nanti dia cari DPT Tidak ada ujian DPT lagi Karena di lapangan Ini rumah sakit pemerintah Tidak melayani lagi vaksinasi Sehingga tidak bisa kita ajarkan Benar apa benar Dan itu dia dapat ketika di public health Saya tidak merasa Yakin nanti di public health dia dapat Jadi mohon untuk diingatkan mahasiswa Ketika ujian saya rasa perlu dirubah ini Ya kan Atta Tidak ada lagi DPT sendiri Kita kan enggak ujian cari DPT Dia bingung Padahal di lapangan yang ada adalah Ventabio Nah pada vaksinasi Ini penting juga diketahui Yang paling penting sekali diingatkan lagi Mana yang mengandung kuman hidup Mana yang mengandung bagian dari Kuman yang bersifat antigenik Itu diingatkan Kenapa? Karena ini penting dalam hal penyimpanan Dan cara memberikan Jadi pada waktu kita kagade itu ingatkan betul Campak polio oral dan BCG Itu kuman hidup Perlakuan kita akan berbeda Dengan yang bersifat Kuman yang bersifat antigenik saja Jadi bagian kuman Bukan kumannya Sontohnya adalah DPT hepatitis B, H, I, B Yang dalam hal ini dia berupa pentabio Kapan mulai diberikan dosis Saya rasa ngapalnya tidak susah Yang paling payah itu kan BCG Sekian Yang lainnya 0,5 Dan cara penyuntikan Yang lainnya semuanya intramuskular Kecuali campak bisa dikerjakan Sukutan dalam di lengan Dan jangan sekali-sekali memberikan intramuskular Di bawah anak satu tahun di deltoid Bisa kalah ujiannya Semuanya ambil paha Jadi ini dia pentabio Jadi tidak ada lagi kita temukan di lapangan Vaksin yang rutin diberikan itu DPT-nya sendiri Jadi kita harus berubah Sama dengan campak Campak tidak ada lagi sendiri Ya kan di atas Tidak ada lagi sendiri kan Campak itu sudah MR Ada satu-satu sisa Ya request Tapi sebenarnya tidak ada lagi Karena begitu keluar dia Dia harus bersama MR Campak sama rubella Jadi ujian nanti Jangan mahasiswa kita jadi Bingung dia Mana ini Mau disuntik pentabio Apa enggak tiga-tiga nanti dia suntikan Ya Jadi mohon dibantu ketika Nanti menyiapkannya Jadi vaksin campak Dia bersama dengan rubella Polionya oral BCG-nya ingat BCG juga dia harus kerjakan Dengan melarutkannya Dan dia hanya bertahan 6 jam Kalau panas sekali Suhu dia enggak Sampai 6 jam Sudah harus dibuang Jadi dia enggak boleh Dipakai lagi keesokan harinya Atau sore Kalau kita kerjakan pagi Ini penting sekali Untuk nanti Ketika di aplikasi Dan terutama ujian BCG juga harus Siapkan pelarutnya Karena BCG dan campak Itu pelarutnya berbeda Oke Selesai Putus saya Mau pamer Ada yang mau ditanyakan mungkin Jadi ini Nanti kan terletak dia Ketika ujian Tapi tidak ada Jet score Tidak ada CDC Jadi anak-anak itu Harus hafal Tidak ada Ini hanya Apanya saja Dan jangan lupa Untuk mengingatkan Kerjakan berat badan Pertinggi badan Tinggi badan Perumur Itu yang bisa menentukan Untuk status BCG Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih